Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau buat kue tradisional lagi ya yaitu kue ketas pisang ini kue sangat mudah banget cara buatnya rasanya pun enak garing di luar lembut di dalam ini juga bahannya sangat mudah banget didapat dan pastinya ekonomis ya mau tahu gimana aku cara buatnya saksikan terus ya video ini sampai dengan selesai tapi sebelumnya yang belum tekan tanda subscribe tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya ya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari aku bahan-bahan disini aku pakai 50 mili air hangat 4 buah pisang yang sudah sangat matang setengah sendok teh garam setengah kelapa parut muda 50 gram atau 3 sendok makan tepung beras dan 250 gram atau 16 sendok makan tepung ketan putih pertama kupas kulit pisangnya haluskan pisangnya disini aku menggunakan cantong nasi untuk menghaluskannya karena disini pisangnya sudah terlalu matang jadi mudah banget ya untuk melumatkannya sudah halus pisangnya kemudian aku masukkan tepung ketan tepung beras aduk-aduk aku masukkan juga garam kemudian aku masukkan kelapa parut seperti ini aduk-aduk sampai benar-benar merata dan tuangkan air dikit demi sedikit saja disini agar mudah untuk menguleninya aku menggunakan tangan saja ya di sini aku pastikan tangan aku sudah benar-benar bersih banget ya adonannya sudah benar-benar merata dan juga kalis seperti ini kemudian langsung saja akan aku bentuk aku ambil sedikit adonan dan aku bentuk disini aku akan membentuknya seperti donat ya kemudian aku pipihkan adonannya tapi jangan terlalu tipis ya untuk memipihkannya kemudian aku beri bolong tengahnya seperti ini ya jadi kuenya seperti donat lakukan sampai adonannya habis ya selamat menikmati jika sudah selesai semua membentuknya kemudian akan aku goreng tapi sebelumnya aku panaskan terlebih dahulu minyaknya sudah panas minyaknya masukkan adonannya jika minyaknya sudah benar-benar panas banget gunakan api sedang saja ya untuk memasaknya karena agar kuenya tidak cepat gosong ya atau matang di luar tapi di dalamnya tidak matang atau kurang matang ya untuk membalik kuenya sebaiknya pelan-pelan ya agar kuenya tidak rusak menggoreng kue getas ini sebaiknya sering-sering dibolak balik ya agar matangnya merata kuenya sudah kuning kemasan seperti ini artinya sudah matang langsung saja diangkat kemudian ditiriskan ya kemudian aku akan membuat taburan gulanya di sini aku pakai 3 sendok makan gula pasir dan 50 ml air cara membuatnya aku tuangkan gula pasir ke dalam kuali dan aku tambahkan dengan air kemudian masak menggunakan api sedang saja dan larutkan gulanya sampai benar-benar gulanya larut gulanya sudah larut dan sudah mendidih seperti ini kemudian langsung saja aku masukkan kue getasnya seperti ini aduk cepat sampai benar-benar gulanya mengering di kuenya ya aduk-aduk terus ya sampai benar-benar gulanya kering kita lihat sudah seperti ini gulanya sudah kering di kuenya ini artinya sudah siap untuk dihidangkan ya langsung saja kuenya akan aku angkat dari kuali satu persatu sudah siap untuk dihidangkan ya bunda kue getas pisangnya sekarang kita lihat terlebih dahulu tekstur kue getas pisangnya kita lihat garing di luar dan benar-benar lembut di dalam ya sekarang aku cobain terlebih dahulu hmm rasanya enak pisangnya pun terasa manisnya enak dan gurih banget ya pastinya kue ini sangat cocok banget ya untuk menemani kita minum teh hangat ya gimana mudah banget kan cara buatnya selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya terima kasih sudah menonton video aku ini sampai dengan selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba